Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa, berlangsungnya Pekan Raya Tabalong tahun 2023 memberikan dampak perekonomian terhadap UMKM lokal Tabalong. Sejak pertama dibuka, pelaku UMKM mengaku omsetnya naik hingga 3 kali lipat. Pekan Raya Tabalong tahun 2023 berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 2023 di Tanjung Eksposen Termabuun, Kecamatan Borong Podak. Berbagai produk UMKM, jajaran unik, dan masakan khas dari berbagai daerah dijajakan di 62 stand yang telah disediakan Panitia khusus untuk Festival Kuliner Nusantara. Salah satunya ialah stand Korea Food Mafia Kentang milik Agus. Agus yang ditemui pada Senin 11 Desember 2023 mengaku bersyukur cuaca cenderung cerah selama 5 hari pelaksanaan Pekan Raya sehingga omsetnya naik hingga 70% dibandingkan hari biasa. Sebelumnya Agus menempatkan dagangannya di halaman Tanjung Ekspo Center ini namun karena ekspo dalam tahap revitalisasi ia menjajakan dagangannya dengan mengikuti bazar UMKM di berbagai daerah Kalsel. Selama ini yang cuacanya bagus, cuacanya cerah ini ya mungkin bisa ada pendapatan bisa 50% sampai 72% gitu. Tapi kalau pas cuaca hujan ya kami otomatis drop juga kan selama mungkin pas hujan itu sudah lah 25%-an paling. Sementara itu pedagang Miha Bang Banjar, Raudah mengaku omsetnya naik hingga 3 kali lipat dibandingkan berjualan di outletnya sendiri. Kenaikan omset yang luar biasa tersebut terjadi saat pengunjung membludak untuk menyaksikan penampilan penyanyi Dara The Virgin. Pekan Raya Tabalong tahun 2023 berakhir pada tanggal 13 Desember 2023. Malam penutupan Pekan Raya akan dimeriahkan penampilan penyanyi Trisuwaka. Alpi Syarin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.